Intro Halo teman-teman, it's Minyo here and I'm back with another video for you guys Dan di video kali ini Minyo akan bikin sebuah tutorial yang sangat spesial at least buat Minyo Because Minyo akan menggunakan Tadaaa Ini dia guys, jadi Minyo akan bikin tutorial dengan paletnya Blood Sugar dari Jeffree Star First of all, let's just admire the beauty, the packaging, the everything that is in your eye Palet ini datang dengan si sleeve-nya, yaitu si kertas ini, box kertas ini Dan dia cukup, oke, dia gak overdone And look at this Ini adalah paletnya Dan... Like the palette kayak jog mobil, of course, karena dia leather gitu And it's so premium Dan dia tuh kayak... Apa ya, kayak trunk gitu Dan kalo dibuka Tadaaa Ini adalah warna-warna yang ada di dalamnya Gue takut jatoh ini, sumpah Sumpah gue takut banget ini jatoh So ini dia, warnanya tuh ada 6 per ininya Per barisnya adalah 3 Which means 18 warna in total Dan di sebelah sini ada cerminnya yang besar banget Which helps a lot buat palet untuk memiliki kaca sebesar ini Dan ini jujur, Minyo hanya kayak buat nge-swatch pas Minyo nge-minyo dapet ini Minyo tuh hanya kayak tut gitu ya Kayak gue gak berani megang guys segitunya Tapi dengan kayak gue pegang tut gitu aja Gue bisa nge-swatch, like a decent amount of swatch Which means, dia itu, si warnanya itu pigmented banget And it's so soft Dan gue tau kualitasnya Jeffree Star just up there gitu ya Jadi gue tuh kayak gak takut untuk membayar harga yang tinggi untuk palet ini Dan apalagi gue pesennya lewat kayak online shop gitu Jadi of course harganya tuh jauh lebih tinggi yang gue dapetin Kalo gak salah sekitar 916 ribu rupiah itu PO-nya Tapi ini super duper What can I say? So worth it Karena emang paletnya gede-gede Dan yang gue tau dari kayak si Jeffree Star-nya sendiri Dia bikin palet ini supaya dia bisa mencakup face palet juga Karena kayak paletnya dia sengaja bikin gede-gede gitu Jadi warna-warna yang kayak gini dia bisa jadi highlighter Dan warna-warna yang kayak gini dia bisa jadi contour Dan warna-warna yang pink ini dia bisa jadi blush So itu adalah intensinya Jeffree Star di videonya Yang gue tau, oke Yang dia pernah sebut di videonya And without further ado, let's move on to the tutorial So untuk membuat tutorial ini Minyo sebelumnya sudah bikin complexionnya Minyo Karena Minyo gak mau mengganggu durasi Dari video ini, of course Dan juga Minyo udah bikin alisnya Dan lipnya sendiri Minyo bikin se-nude mungkin Supaya, I don't know Gak mengganggu si warna eyeshadow-nya And yeah, let's just try it, oke So untuk memulai, Minyo akan menggunakan warna glucose Yaitu warna putih sebelah sini Dan juga Minyo akan campur dengan sugar cane Because Ini warna putih dan ini tuh warna yang kayak flash nude gitu Minyo akan taruh ini di bagian brow bone-nya Minyo Dan Minyo sama sekali gak kayak Doing that, oke I'm just like tapping the color very very lightly, oke Ini saking pigmented-nya Minyo bisa melihat Warna brow-nya Minyo agak ketutupan You guys can see that If it's your pet peeve, I'm sorry Kita akan benerin nanti Don't worry, mungkin ini keliatan keputihan Minyo akan menggunakan warna lain Which is cake mix Minyo akan mulai kesini dengan menggunakan fluffy brush, oke I'm sorry, emboss Dan emboss-nya guys Emboss logonya Jeffree Star disini tuh edan banget Like, so deep And feel so expensive gara-gara itu gitu Kayak Dan ini Minyo treat sebagai warna transisinya Minyo Thank you very much Google Translate Look at that Ini adalah warna yang dikeluarkan dari sekedar nge-tap warnanya doang Like, how I'm trying to be so gentle with the color But like, BANG Dan guys, Minyo harus garis bawahi Bahwa Minyo tidak nge-prime lid-nya Minyo Jadi lid-nya Minyo kering Dan Minyo hanya taruh kayak foundation, concealer kayak biasanya Dan Minyo powder-in aja lid-nya Minyo And that's what I did Okay, the next color I wanna do Hmm Oh my god, what should I do? A lot of color here Oke Minyo akan pake warna extraction di sebelah sini Dan Minyo pake Luxe Petite Crease Brush Dan Minyo akan mulai nge-carve out bentuk matanya Minyo Dan edges-nya Lalu selanjutnya untuk melanjutkan crease color-nya Minyo Minyo akan ngambil warna Koma Ini warna dark purple gitu di sebelah sini Lalu Minyo taruh di bagian outer crease Bikin bentuk V Oh Miss Jeffree, oh Miss Jeffree Miss Jeffree Star Can you just see how gorgeous that looks? Pigment-nya endolita banget Gue ngomong ini tuh kayak gue lagi nge-review makanan, tau gak sih? I feel like sometimes Gue nge-review palette, nge-review makeup, segala macemnya Gue tuh kayak nge-review makanan Kayak I describe the smell I do this, I do that Like what the fuck, who do that? Minyo akan pake warna intervention Just to deepen the color a little bit, okay? Yep Yeah, honey Yeah, hotter Gue tuh berasa sakit jiwa kalo udah mainan kayak beginian, tau gak sih? Kayak, uh Apa yang Minyo lakukan adalah Untuk nge-carve bagian kayak lid-nya Minyo Dengan menggunakan concealer Dan disini Minyo akan menggunakan concealer dari Bukan concealer sih Kayak semacam foundation concealer Dari krayolan yang seperti biasa Minyo gunakan And I will gently carve My Funer corner One thing that I notice yang Minyo melihat Dia setelah pigmentnya dimasukin gitu ya Dia semacam apa ya Pas Minyo nge-apply si concealer Dia warnanya yang gak jadi muddy gitu loh Atau gak ikut ketarik sana-sini gitu Bagian nge-carve lid-nya udah selesai Jadi Kenapa Minyo nge-carve lid-nya Minyo dengan menggunakan si concealernya dulu Just because Warna yang selanjutnya akan Minyo gunakan adalah Warna yang gold ini Jadi Minyo gak pengen si warna ungunya nge-intervent warna ini Karena dia cantik banget It's a shock after shock after shock Like What do you mean? Oh my god Selanjutnya Minyo akan ambil warna fresh meat Oke Dan Minyo akan taruh di persimpangan yang glitter gold ini Dengan yang warna outer crease-nya Minyo See, it's much better looking that way Alright Selanjutnya yang akan Minyo lakukan adalah Minyo akan ambil warna root canal Yang ada di sebelah sini Dia warna ungu Like Like pop Pop in purple Dan Minyo akan taruh Di bagian crease-nya Minyo Oke Nih Just Oh yes Come through color Look at that Look at that Dia kayak mulai kayak purple-nya tuh kayak Dan Minyo akan ngambil warna Cavity Jeffree Star is known for Dia warna pink-nya gitu And then Yang Minyo lakukan adalah Di bagian sini Minyo akan taruhnya Oke This is screaming something This is screaming statement guys Ini adalah Minyo akan ngambil warna koma lagi Yang warna ungu tua ini Yang ada di sebelah sini And then I wanna Redefine The outer Pertama-tama Minyo akan ngambil warna Intra Venice Yang warna coklat di sebelah sini Lagi Yes Betul Dan Minyo akan mulai Bekerja di Lower lash-nya Minyo Oke Dengan menggunakan angle brush And then Minyo akan bikin Mulai bikin lower lash-nya Minyo Warna-nya udah ke-apply Dan selanjutnya Minyo akan Nge-smoke out warnanya Dengan menggunakan Cherry soda Yang ada di sebelah sini Dan Minyo akan mulai Nge-smoke out warnanya Oke Minyo menemukan warna yang interesting Yaitu warna blood sugar Justru Of course The palette is blood sugar, right? Jadi itu dia warna merahnya Merah yang Metallic Metallic red And it's interesting Dan Minyo akan taruh di bawah Di inner corner Almost kayak Apa ya Di bagian lower lash-nya Minyo Di bagian inner-nya Inner part Oke Oh Oh honey What? Sorry, excuse me You guys have to see this Queen isn't playing around honey Minyo akan pakai warna sweetener Oke Nanti juga Minyo akan Menjadiin highlighter Dan Minyo akan taruh ini Di bagian inner corner-nya Minyo Oke Karena dia warnanya kurang terang Buat Minyo Minyo akan taruh warna ini Candy floss Dia shimmery pink gitu Dan Minyo akan taruh di bagian inner corner She's serving the look Honey Alright, sekarang yang akan Minyo lakukan adalah Nge-line matanya Minyo Dan juga pasang bulu mata Dan mascara And I will be right back in a second Jadi bagian matanya Minyo udah selesai Udah Minyo line Dan juga Ini Minyo masih nunggu kering sih Bulu matanya Jadi kalau misalnya kalian lihat yang putih-putih Berarti itu masih belum kering Oke Just so you know Nanti lama-kelamaan dia juga Bakalan oke lagi Oke Oke Kan Minyo sebut barusan Minyo udah pakai foundation Dan lain-lain sebagainya Tapi belum contouring, blush Dan juga highlighter Dan menggunakan palette ini Untuk menjadi blush Bronzer Dan juga highlighternya Minyo Hmm Wow Gimana Minyo caranya? Let's see So basically Ini warna ouch Aku akan coba Pakai sebagai contour Dan juga bronzing Oke That is sexy That is sexy Oke Dia warna bronzing ini Oke Oke This could be a bronzer But I can see through that color Like single color Like my eyes Can tell that it is a bronzing color Which it is And Woo Snatch honey Oh yes Gonna put it there Minyo akan taruh di bagian Sisi hindungnya Minyo And yeah Bronzing contouring Done Minyo akan menggunakan warna Tongue pop Oke Di sebelah sini Ini satu-satunya warna yang belum Minyo gunakan Untuk menjadi blush Alright Ga satu-satunya sih Like I haven't used this But like I can't figure out Where should I put that So whatever Minyo akan Bagus banget Oke I'm sorry I'm not a big fan Of like pink blush Dan ini warna total pink gitu But it works on me I thought ini bakalan terlalu kayak terang gitu Buat aku But then again You guys can see It'll work Oke Works This works Probably untuk Matanya dengan blushnya Agak-agak too much For now I don't know Because I haven't put my highlighter yet Don't speak too soon Minyo akan ambil warna Sweetener Sebelah sini Untuk menjadi warna highlightnya Minyo Pertama di hidung dulu Oke Oh yes Oke ini hampir mirip sama King Tut Yang Minyo cintain banget Tapi dia ada pink shift-nya A little of pink shift in it Oh God This is so gorgeous Yes Ini highlighter for dark skin Sweetener itu Like highlight color for Dark skin girls Kayak aku And it works It blends well with the blush as well So It works It definitely Kita liat lagi Warna apa yang kita belum pake Oke Hanya satu warna yang belum Minyo pake Which is warna abunya In which Kayaknya gue bisa pake Gue maksain This may be a stretch But I will try it anyway Bodo amat Pake untuk nge-contour hidung Caranya gimana Minyo Karena dia warnanya yang ini Itu agak terlalu hangat Untuk contouring hidung Minyo Jadi Minyo akan campur ini Jadi biar warnanya agak cool tone Let's see if this works Or not Jadi kita pake semua warnanya It works Probably it's a stretch But it works At least the color is in the face I don't care That's alright It's okay Jadi kita sudah officially Menggunakan Semua warna yang ada di palette ini In a very genius way Dan yang paling terakhir Minyo akan Nambahin Of course Jeffree Star Velour Liquid Lipstick Di warna Celebrity Skin Aku tau aku pake Udah pake Warna lip yang Seperti ini But like Come on Let's just add it To be extra Okay Yeah Okay I look sickening guys Alright Sekarang saatnya Minyo menurunkan rambutnya Minyo And let's see the final look Alright guys Sekian dari Minyo Semoga kalian suka sama video kali ini Dimana Minyo membahas Blood Sugar Palette And it turns out that everything Every inch Every experience that we get from this palette Itu worth it banget sama harganya Walaupun memang dia harganya mahal banget Buat temen-temen yang mungkin Kayak mikir kayak Hmm ini mahal banget Terlalu mahal lah Sebenarnya Terus sekarang buat Minyo juga Kayak It's quite expensive Melihat fakta dimana Zaman sekarang Palette affordable aja Udah bisa ngasih kualitas yang tinggi Gitu kan But this is on another level Okay The quality is on steroids Menurut Minyo Ah Bagus guys Bang dia bisa Selain dipake buat mata Dia bisa buat face palette juga Seperti yang kalian liat sendiri Blush bronzer and like highlightnya It's banging on me Look at that Ya Ini bakalan ada di top shelfnya Minyo Dan Minyo akan pake hampir setiap hari Gue gak mau tau Oke Minyo bisa bikin kayak natural look Dari palette ini Jangan salah Karena kan emang Dia ada warna-warna naturalnya juga Gitu loh But like For a statement look like this Juga bisa banget Dan apalagi dia warna pigmented And ya I love the palette Gue gak nyesel untuk belinya And ya Segitu aja dari Minyo Thank you so much watching If you like this kind of video Hit the thumbs up And also subscribe to my channel And don't forget to also follow me On another social media Under at Minyo33 Alright Then and I'll see you guys later Bye Muah Bye